Polda daerah istimewa Yogyakarta mengungkap hasil pemeriksaan dua tersangka pembunuhan disertai mutilasi di wilayah Turis Sleman. Menurut polisi, korban tewas karena aktivitas kekerasan yang tidak wajar antara korban dengan dua tersangka, ketiganya diduga tergabung dalam komunitas menyimpang. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi pada seorang mahasiswa di Sleman, Yogyakarta mulai menemukan titik terang. Pihak kepolisian mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, korban berinisial RTA meninggal dunia disebabkan oleh aktivitas kekerasan yang tidak wajar yang dilakukan antara korban dan dua tersangka, W dan RD. Yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain. Dan ini terjadi berlebihan, sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Polisi menyatakan bahwa pembunuhan dan mutilasi terhadap korban dilakukan di rumah kos salah satu tersangka. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan, para tersangka pun dengan keji, tega memutilasi korban menjadi beberapa bagian. Setelah juga yang bersangkutan pelangi korban dan meninggal dunia, para pelaku imani kemudian melakukan upaya pemotongan atau yang kita pernah mutilasi. Apa saja yang mereka mutilasi, sesuai yang kita dapatkan oleh PKP, yaitu dengan cara memotong kepala, pergelangan tangan dan kaki, kemudian memotong bagian tubuh, menguliti, dan untuk menghilangkan jejaknya terhadap pergelangan tangan dan pergelangan kaki, mereka melakukan nirbus begitu ya, untuk menghilangkan sidik jaringan. Para tersangka juga ternyata membuang potongan tubuh korban ke sejumlah aliran sungai yang ada di lereng Gunung Merapi. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mencari potongan tubuh lain yang belum ditemukan. Kasus pembunuhan disertai mutilasi ini awalnya terkuak, karena adanya temuan potongan tubuh manusia di bawah jembatan Sungai Bedok, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada 13 Juli lalu. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan membawa potongan tubuh ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, diketahui bahwa korban berjenis kelamin laki-laki. Identifikasi pun diperkuat dengan adanya laporan orang hilang yang masuk ke Polsek Kasihan Bantul. Setelah melakukan pendalaman, polisi pun akhirnya mengetahui identitas dua pelaku, W dan RD, yang kemudian berhasil ditangkap di Bogor pada Sabtu 15 Juli lalu. Keduanya kini ditahan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat perbuatannya, polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, polisi juga menjerat keduanya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Pasal pembunuhan berencana diterapkan karena di TKP, polisi menemukan sejumlah benda yang diduga telah dipersiapkan untuk menghabisi nyawa korban dan memutilasinya. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Metro TV. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta